Sejumlah pekerja PT. Sritex dibuat was-was pasca perusahaan tekstil itu ditetapkan pilot oleh pengadilan Niaga Semarang. Terlebih hingga September 2024 sudah ribuan pekerja pabrik tekstil yang diputus hubungan kerja atau PHK. Rindu, pekerja PT. Sritex yang sudah berusia 70 tahun ini termasuk 1 dari 50 ribu pekerja pabrik PT. Sritex yang tengah cemas usai mendengar kabar pilot. Sudah 35 tahun bekerja, Rindu berharap masih bisa bertahan. Apalagi Rindu bisa menyekolahkan empat anaknya dari hasil kerja kerasnya di pabrik tekstil ini dengan upah 2 juta 200 ribu rupiah per bulannya. Seperti itu sekolahnya. Setelah dia bekerja, dia sudah berumah tangga, dia mencukupi kebutuhan sendiri-sendiri. Tinggal saya sekarang hanya bantu aja kalau saya gajian, bantu siapa yang membutuhkan. Seperti itu. Sempat diumrohkan sudah ya? Ya? Sempat diumrohkan juga? Ya, diumrohkan. Saya di Anuhadi itu anak-anak saya yang kerja sama anak-anak saya. Dari uang PT. Sritex itu? Ya, asalnya dari PT. Sritex. Tapi kan gajinya dia, tapi asalnya dari PT. Sritex. Karena dia bisa sekolah, bisa bekerja itu dari PT. Sritex. Rindu merupakan buru tekstil yang masih terbilang cukup muncul nasibnya. Asalnya, ada ribuan buru tekstil di sejumlah pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang di PHK. Sebab pabrik terpaksa tutup akibat bangkrut. Ada pula pabrik-pabrik yang masih beroperasi, tapi harus melakukan PHK sebagian pekerjanya untuk efisiensi. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.